Persija kalah dari Persis, 24 tembakan, 8 kegawang, 0 gol. Persija Jakarta tak mampu meraih hasil maksimal saat bertandang ke markas Persis Solo pada pekan ke-19 BRI Liga 1 2022-2023. Macan Kemayoran Takluk 01, di Stadion Maguwo Harjo Sleman, Kamis, tanggal 19 Januari tahun 2023. Padahal dalam pertandingan itu, Persija punya banyak peluang, Macan Kemayoran berhasil mencatatkan total 24 shots, 8 di antaranya on target. Sementara Persis hanya mencatatkan total 11 shots, dengan 5 di antaranya tepat sasaran. Namun, Laskar Sambernyawat tampil lebih efektif dengan mencuri gol lewat Samsul Arif pada menit ke-38. Pertama-tama selamat untuk Persis Solo sudah mendapatkan 3 poin, saya tidak mau banyak bicara terhadap jalannya pertandingan, tapi jika ingin menang kami harus mencetak gol. Dalam laga ini kami mendapatkan banyak sekali peluang, namun kami tidak bisa mencetak gol sama sekali, ujar Thomas Doll, disadur dari laman klub. Oleh karena itu, pelatih asal Jerman ini menilai, timnya tidak pantas menang. Hasil minor ini membuat Persija gagal mengkudeta PSM Makassar dari puncak klasemen, dan tertahan di posisi ketiga dengan 35 poin. Kami tidak layak memenangkan laga ini, imbu Thomas Doll. Pada pertandingan selanjutnya, Persija akan menjamu PSM, di Stadion Patriot Chandra Baga Bekasi, partai ini bakal digelar Rabu, tanggal 25 Desember tahun 2023. Terima kasih telah menonton!